Yang namanya perceraian artis pasti gak jauh-jauh dengan yang namanya rebutan. Gak cuma rebutan hak asu anak, tapi harta pun sering dijadikan bahan rebutan. Mengatasnamakan harta bersama, maka saat bercerai pun harta harus dibagi sama rata. Selain dihebohkan dengan munculnya orang ketiga dalam perceraian Anang dan Chris Dayanti, hak asu anak dan harta Go Nogini pun jadi sorotan. Chris Dayanti yang kini istri dari Raul Lemos mengatakan, kalau dirinya sudah menjual rumahnya di kawasan Radio Dalam sebagai pembagian harta Go Nogini pasca perceraiannya dengan Anang Hermansyah. Selama masih menikah, rumah tersebut ditempati oleh Chris Dayanti bersama Anang dan kedua anaknya. Menurut KD, rumah itu dijual lantaran sebuah keharusan, pasalnya rumah itu merupakan harta bersama yang dimiliki dirinya dan Anang. Kini saat Anang Hermansyah sudah menikah dengan Ashanti, suami Chris Dayanti, Raul Lemos, kembali meributkan Ruko yang ditempati oleh Anang dalam jejaring sosialnya. Berita bahwa Raul Lemos sedang memiliki masalah ekonomi pun kembali menguat. Kasus perceraian anak dari mantan orang nomor satu, Bambang Trihat Mojo dan Halimah Kamil, sepertinya menjadi episode yang panjang dalam kehidupan mereka. Setelah sebelumnya Halimah menolak untuk dicerai, dan Bambang pun harus rela mengajukan PK, akhirnya keduanya resmi bercerai pada tanggal 23 Desember 2010. Hanya saja kasus perceraian yang tidak hanya dihebohkan karena kehadiran orang ketiga, juga diramaikan oleh berita tentang harta gonogini. Meski telah resmi bercerai, Bambang Tri tetap harus merogoh koceknya cukup dalam untuk diberikan kepada Halimah, yakni berkisar 1,5 miliar rupiah untuk biaya hidup Halimah. Kasus perceraian Maya dan Ahmad Dhani pun tidak kalah heboh dengan perceraian dua pasangan sebelumnya. Selain melibutkan hak asu anak, kasus perceraian Ahmad Dhani dan Maya Estianti juga diramaikan dengan kasus pembagian harta. Apalagi pihak Dhani mengatakan bahwa Maya harus ikut campur dalam pembayaran hutang bersama senilai miliaran rupiah, sedangkan Maya mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui persoalan hutang piutang. Selain masalah hutang piutang yang harus ditanggung bersama, pihak Dhani pun melayangkan sikap protes kepada pengadilan dan somasi kepada Maya karena pihak Maya tidak diminta untuk membeberkan jumlah kekayaannya. Persoalan harta Gonogini mulai mencuat ketika Maya mengajukan permohonan Sita terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mereka. Menurut Maya mempermasalahkan harta Gonogini semata-mata untuk masa depan anak mereka. Namun di pihak Dhani menilai Maya tidak fair. Ada dugaan Maya berusaha menyembunyikan kekayaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.